Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat. Senang kali rasanya saya Valencia Melvinsi menjumpai anda untuk berbagi informasi bisnis yang bisa menjadi inspirasi untuk anda. Nah pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir bisnis rental mobil di Indonesia berkembang pesat. Namun biaya operasional yang tinggi terutama akibat kenaikan harga BBM cenderung jadi tantangan besar. Pemerintah juga mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon. Dan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana peluang bisnis rental mobil listrik yang bisa jadi solusi bisnis saat ini. Dan yang menarik pemirsa, anda bisa loh menjalankan bisnis ini tanpa repot mengurus soal perawatan, soal garasi, bahkan soal sumber daya manusia sekalipun. Pertanyaannya kok bisa ya? Nah untuk itu saya akan ajak anda berbincang dengan narasumber saya hari ini. Ada Pak Des Chandra Kusuma. Pak Des selamat datang di Metro TV, selamat datang di Info Plus. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Pak Des, tadi saya sudah spill sedikit ya untuk pemirsa soal bisnis yang akan Pak Des tawarkan. Nah jadi sebenarnya bisnis ini bisnis apa Pak Des? Oke, kalau kita berbicara tadi seperti yang Mbak Valen sampaikan tadi itu adalah rental mobil listrik. Saat ini kita membuat sebuah terobosan baru yaitu dengan Moren. Moren itu adalah mobil rental tetapi tagline kita adalah jadi bos rental tanpa repot. Kenapa kita katakan ini tanpa repot? Benar, tadi seperti yang Mbak Valen katakan bahwa Anda tidak perlu urus garasi, Anda tidak perlu harus urus maintenance, Anda tidak perlu harus urus SDM-nya. Bahkan Anda tidak perlu harus menyediakan unitnya. Kenapa? Semuanya nanti Moren yang sediakan, Moren yang semuanya urus. Moren semuanya yang ngatur. Nah dimana ketika Moren hadir di Indonesia, ini mengusung sebuah konsep dengan membuat sebuah konsep bisnis membangun rental mobil listrik. Tetapi dengan sistemnya adalah partnership. Partnership? Yes, dengan partnership. Nah ketika Anda bermitra dengan kami, itu kami berikan ketika Anda satu kali mendaftar ke kami, itu kami berikan selama 10 tahun. Jadi Anda bermitra dengan kami adalah 10 tahun, dimana semuanya kami yang urus, semua kami yang atur, bahkan unitnya kami pun yang sediakan. Dan ini adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan konsep yang seperti ini, luar biasa. Oh jadi ini pertama dan satu-satunya di Indonesia ya Pak Des? Yes, dengan konsep kemitraan seperti ini. Kalau seandainya pemirsa mungkin tertarik soal Moren ini, tapi sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan, sepak terjang Moren itu sejauhnya bagaimana Pak Des? Oke, bahkan ya kalau kita lihat ya beberapa minggu yang lalu kita sempat survei, di Indonesia ini adalah pertama banget. Pertama dengan konsep yang seperti ini. Mungkin kalau di luar sana kita melihat yang namanya membangun sebuah rental mobil, sudah umum ya, tetapi dengan konsep partnership ini baru ada di kita. Dan ini ada di mana, bahkan di luar negeri ini belum pernah ada. Di mana kita menurunkan seperti, dengan kemitraan. Contoh ya mungkin kalau di luar sana kan seperti ya beberapa tahun yang lalu, ada sebuah aplikasi, lalu dia menyediakan aplikasinya, tetapi orang lain itu yang menyediakan unitnya, dia yang menjalankannya, dia yang maintenance dan lain sebagainya. Berbeda sedikit dengan Moren. Kebalikannya dari Moren, kami yang sediakan unitnya, kami yang sediakan sopirnya, kami yang mengurus maintenance-nya, kami yang menyediakan SDM-nya, Anda jadi bosnya. Anda cukup bermitra dengan kami, Anda lah jadi bosnya. Oke, jadi ini unik ya Pak Des ya, baru satu-satunya pertama di Indonesia, sistemnya partnership, itu tadi Anda sudah sebut sebelumnya. Tapi kalau mungkin pemeriksa masih penasaran, yang membedakan, kan rental mobil banyak, jadi yang membedakan rental mobil listrik Moren dengan rental-rental pada umumnya apa Pak Des? Ya, kalau kita membangun yang namanya rental mobil, bisnis rental mobil tentunya ya kan, ketika kita bandingkan antara konvensional dengan Moren, kalau kita membangun bisnis rental mobil konvensional, itu pertama harus beli unitnya, betul dong ya kan, harus bisa mengurus, apa menyediakan, apa merawat sebagai maintenance-nya. Lalu harus bisa menyediakan yang namanya SDM-nya, dan tidak kalah penting harus menyediakan sopirnya, lebih pentingnya lagi harus bayar pajak, betul. Tetapi di Moren, Anda tidak perlu menyediakan unitnya, kenapa? Kami yang sediakan unitnya, kami yang sediakan sopirnya, kami yang sediakan SDM-nya, dan kami yang ngurus pajaknya. Kami yang maintenance, kami yang kalau mau konvensional itu harus ganti oli, harus ganti spare pack, kalau di Moren tidak ada ganti oli. Dan yang tidak kalau penting, itu kalau di konvensional, dia harus antri beli BBM, dan itu memakan waktu bermenit-menit. Tidak ada, kami survei di seluruh kota, tidak ada yang antrinya 5 menit. Semuanya makan waktu. Di Moren, tidak ada antri. Dan yang terpenting, anti genap ganjil. Kita tidak ada genap ganjil, karena mobil listrik. Nah, di konvensional itu masih ada yang namanya, harus, ini tanggal berapa ya? Ini jam berapa ya? Bayangkan, kalau Anda berbisnis seperti itu, hari ini buka, hari ini, satu hari buka, satu hari tutup, satu hari buka, satu hari tutup, kapan bisnis mau maju? Di Moren, tidak ada tutup, full. Tidak ada, apa yang namanya, pikir ini jam berapa ya? Ini hari apa ya? Oh, bebas. Kita bebas, bebas, genap ganjil, dan apa namanya, bebas seperti itu. Oke, jadi kalau jadi mitra, tahu bersih saja ya? Tahu beres saja ya, Pak Desya? Karena Anda bosnya. Oke, jadi ini bikin saya jadi penasaran juga, dan kalau seandainya pemirsa pastinya penasaran, segera hubungi call center yang tertera di layar kaca Anda, Pemirsa, dan informasi selanjutnya, usai jeda. Tetaplah bersama, Kapi. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi masih bersama saya di Info Plus. Saya Valencia Melvinci, dan masih bersama saya juga ada Narasumber, Pak Des, Chandra, Pak Des. Ini masyarakat pasti masih bertanya-tanya ya, karena kalau di segmen sebelumnya, kita sudah jelaskan apa sebenarnya itu bisnis rental mobil listrik di Moren Rental. Pak Des, kalau bicara mau bergabung seandainya, mau bermitra, benefitnya apa, Pak? Oke, ini pertanyaan tentu menarik ya, di mana mungkin pemirsa juga bertanya-tanya, kalau seandainya nanti saya berpartner dengan Moren itu apa sih yang menjadi keuntungan? Oke, jadi begini, ketika Anda menjadi partner dengan kami, berpartner dengan kami, yang pertama itu Anda akan mendapatkan hak pakai. Wajar dong, kan bosnya, boleh dong pakai, hak pakai Anda setiap bulan kami berikan. Dan berapa lama? Pertanyaannya berapa lama dong? 10 tahun. Dan ini tertulis di notaris. Kita, apa, jadi kemintraannya itu adalah 10 tahun dan disahkan oleh notaris. Dan yang berikutnya, ya kan, ketika ada yang menyewa atau disewakan, cukup 50 persennya saja dari biaya rental di kota tersebut. Karena kenapa? Kita tidak hadir hanya di Jakarta. Di mana saja? Kita nanti akan hadir, saat ini ya, kita hadir sudah di Jakarta dan Bali. Tentu, ini kan ketika kita bicara biayanya kan tentu berbeda nih, dari masing-masing kota. Tetapi cukup Anda bayar 50 persen saja dari biaya rental di kota tersebut. Nah, yang berikutnya, ya kan, Anda tidak perlu yang namanya ngurus operasionalnya. Karena kami yang sudah ngurus operasionalnya, dan biaya Anda sangat terjangkau, ya kan, dengan bahasa kita, ketika Anda pakai sendiri ini untung, dan ketika ini disewa-sewakan lagi, jauh lebih untung. Ya, karena Anda bermitra, Anda punya hak pakai, boleh dipakai dong tiap bulan, ya kan, ketika ada yang mau menyewa atau ketika ini disewakan, Anda cukup 50 persennya, artinya Anda mendapatkan 50 persen. Artinya kita 50-50, perusahaan dan mitra. Oke, dan ya pasti legalitasnya jelas juga ya Pak ya di notaris ya. Ini disahkan oleh notaris. Dan semua kami yang urus, baik dari itu SDM maupun itu maintenance-nya kami yang urus. Kalau dari keuntungan-keuntungan yang sudah disampaikan, mungkin pemirsa itu jadi tergiur ya Pak. Jadi kapan waktu yang paling tepat kalau Anda yang mau bermitra, Pak? Ya, jadi sebelum mungkin saya mengatakan bahwa bagaimana sih untuk bermitra atau ini. Saya asumsikan begini, Mbak Valen ya, ketika kita mau membangun yang namanya bisnis rental mobil konvensional, coba kita bandingkan. Yang pertama itu dia harus beli mobilnya. Satu unit ya, kita bicara contoh satu unit mobil konvensional itu 300 jutaan. Masuk akan nggak sih? Wajar dong ya, mobil 300 jutaan standar ya, standar. Nah, itu untuk satu unit. Baru satu unit 300 jutaan. Lalu yang berikutnya itu adalah biaya perawatan. Seperti ganti oli, seperti kampas rem, ganti ban, spare pack dan lain sebagainya. Mungkin kalau satu tahun ya, kita hitung satu tahun, biayanya kurang lebih 9 jutaan, betul? Betul. Masuk akal ya, 9 jutaan. Nah, yang berikutnya itu adalah harus bayar pajak. Pajak mobil konvensional kalau diangkat 300 jutaan, mobil 300 jutaan, kira-kira ya pajaknya 5 jutaan. Masuk akal 5 jutaan. Dan yang berikutnya lagi, ya kan, ketika kita mengurus yang namanya bisnis konvensional, ya kan, itu harus mengurus legalitas. Ya kan, dan menggaji sopir. Gaji sopir kalau satu tahun untuk rata-rata UMR Jakarta kurang lebih ya 60 jutaan. Dan tentu harus punya admin. Nggak mungkin dong bosnya ngurusin, harus punya admin, harus punya SDM-nya. Nah, itu kalau menggaji karyawannya juga satu bulanan, apa, sorry, satu tahunan, itu mungkin sekitar 60 jutaan juga kalau UMR. Baru untuk satu unit mobil, satu karyawan, satu tahun, itu biayanya kurang lebih sekitar 460 juta. Apa iya, buka konvensional, bisnis konvensional cuma satu unit? Nggak cukup dong. Minimal mungkin Anda punya 10 atau 20, berarti harus butuh miliaran. Nah, yang menariknya di Moren saat ini, Anda tidak perlu yang namanya miliaran. Jadi kalau misalnya mau dapat untung, modalnya berapa? Anda tidak perlu harus ratusan juta. Kira-kira kalau di Moren itu 120 juta cukup nggak ya? Cukup nggak, Pak? Dan menariknya Anda tidak perlu pun bayar ratusan juta. Kenapa? Anda cukup bayar hanya 17.500.000 rupiah. Sekali Anda bermitra dengan kami, untuk masa 10 tahun, hanya dengan 17.500.000 rupiah. Bahkan, ya kan, di kesempatan saat ini, Anda boleh DP. Minimal 6.500.000 rupiah, Anda boleh DP 6.500.000 rupiah, dan sisanya boleh dicicil tanpa ada bunga, tanpa ada biaya tambahan, tanpa ada sistem bay checking, dan lain sebagainya. Jadi, sangat terjangkau sekali. Sangat terjangkau sekali, dan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Nah, caranya bagaimana? Mungkin Anda bisa ambil handphone Anda yang saat ini sedang menyaksikan kita. Silahkan ketik MTV, sepasi nama Anda, lalu kirimkan ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat terbatas. Kenapa? Kita hanya memberikan kesempatan di saat ini, itu hanya untuk 10 orang yang tercepat saja. Oh, jadi jumlah modalnya tidak begitu besar juga ya? Tidak seperti hitung-hitungan kita tadi ya, kalau seandainya membuka bisnis rental konvensional. Ratusan juta loh, dan itu baru satu unit. Dan ini kita sediakan bukan hanya di Jakarta, ada di berbagai kota. Bahkan nanti kita akan hadir di berbagai kota. Rencananya akan hadir di mana lagi, Kak Des? Selain, untuk saat ini kita telah hadir di Jakarta dan Bali, ya artinya Anda bisa menggunakan unit kita di Jakarta dan Bali. Walaupun Anda ada di luar kota, tapi kan Anda bos rental di Moren, itu boleh gunakan unitnya di manapun. Nanti kita akan ada, dalam waktu dekat kita akan ada di Surabaya, di Medan, di Makassar, di Bandung, Yogyakarta, hingga IKN. Wow, nanti bakal ada di IKN juga ternyata. Tentu, kalau di IKN kan tidak boleh pakai mobil berbahan bakar minyak. Iya, dan nanti banyak loh ya yang mau pindah ke IKN juga ya, Pak Des ya. Di sana itu penggunaan mobilnya masih sangat terbatas kan. Maka saya katakan tadi, sepak terjang kita, di mana ketika pemerintah saat ini sedang menggaung-gaungkan dalam penggunaan kendaraan listrik, di sini Moren hadir memanfaatkan peluang bisnisnya. Ini adalah kesempatan di mana saat ini, Mbak Fahlin boleh cek, di mana sih ada rental mobil listrik di Jakarta, sekelas Jakarta, masih bisa dihitung pakai jari. Tapi Moren hadir dengan konsep seperti ini bukan hanya menawarkan rentalnya, tapi menawarkan kemitraannya. Kami transparan, kami terbuka, kami sangat merangkul, mengajak bareng-bareng, ayo kita manfaatkan peluang ini. Jadi harus sekarang? Betul, harus sekarang karena kesempatan ini sangat terbatas. Oke, nah begitu tadi pemirsa penjelasannya, jadi langsung saja pemirsa untuk hubungi call center yang tertera di layar kaca Anda sekarang. Dan nanti tadi sudah dijelaskan juga ya Pak ya, bagaimana cara melakukan pendaftarnya supaya Anda bisa jadi mitranya. Nanti sesaat lagi Info Plus masih akan segera kembali untuk Anda. Tetap langsung bersama kami. Dipersembahkan oleh Pak Bersa, terima kasih Anda masih bersama kami di Info Plus. Dan saya masih mau membahas soal bisnis rental mobil yang bisa jadi solusi untuk bisnis Anda hari-hari ini. Ini kalau ini kita bicaranya ya Pak Des ya, jadi bos rental tanpa repot ya, itu pilihlah Moren kalau kayak gitu ya. Nah Pak Des, kalau kita lihat potensi bisnis rental mobil, listrik kalau di Moren ini, ini sejauh ini kalau seandainya orang mau hitung-hitung ya, rencana perkembangan bisnisnya ke depannya mau seperti apa sih Pak Des? Oke, jadi gini, untuk saat ini ya, ini ketika kita bicara tentu bicara keuntungan ya, untuk saat ini kan kita hadir baru di Jakarta dan di Bali. Di mana nanti tadi, seperti yang sebelumnya tadi saya sudah katakan bahwa nanti kita akan hadir itu di berbagai kota-kota besar di Indonesia, seperti tadi di Surabaya, di Medan, di Makassar, di Bandung, di Yogyakarta, bahkan di IKN. Nah, di mana ketika Anda berada di luar kota tersebut, Anda tetap bisa berpartner dengan kami. Anda tetap bisa bermitra dengan kami. Kenapa? Ketika Anda menjadi mitra dengan kami, kan yang mengurus kami. Contoh nih kan, mereka mungkin berada di luar Pulau Jawa, ya kan, tetapi Anda mau bermitra dengan kami. Itu kan yang ngurusin kami, ya kan. Anda cukup jadi bosnya saja, ya kan, semua kami yang ngurus. Nah, bahkan contoh nih, Pak tapi kan saya itu, customer-nya ada di Surabaya. Boleh? Oh boleh. Kalau nanti Moren sudah tersedia di sini, boleh dipakai, kalau saat ini kan kita ada di Jakarta dan Bali. Pak, tapi kan saya itu ketika ada yang sewa nih di saya, dia bilang, itu tuh lebih dari satu, bahkan lebih dari dua orang, tiga orang. Nah, bagaimana? Nah, kalau di kita tadi kan sudah saya katakan di awal tadi, ketika Anda bermitra dengan kami, artinya contoh nih, Anda bermitra dengan kami satu. Satu unit atau dengan bermitra dengan kami itu bahasa kita adalah satu lot. Artinya Anda boleh menyewakan di kesempatan hari itu adalah satu kali. Tapi bagaimana, Pak, kalau saya kan sering banyak, Pak, yang sewa di saya. Ya, jangan satu dong kalau kayak gitu. Ya, silakan bermitra dengan kami, ya boleh dua, boleh lima, tapi kami batasi, hanya sepuluh. Ya, jadi satu orang itu, ya kan, boleh bermitra dengan kami hanya sepuluh lot. Jadi maksimal sepuluh lot. Jadi sepuluh maksimal, yes, betul sekali. Jadi Anda boleh merentalkan mobil atau boleh dipakai itu hanya sepuluh kali dalam sehari. Oke. Perharinya, seperti itu. Jadi lebih banyak lagi keuntungannya. Bisa, oh Pak, saya itu di Jakarta suka ada dua seharinya. Di Bali ada lima. Terus di Medan ada tiga. Berarti kan sudah sepuluh tuh. Terus ada lagi nanti, ya tunggu dulu. Selesaikan dulu sepuluh ini. Karena Anda cuma punya sepuluh. Oh, dengan DP enam juta ya, Pak Desya. Dengan satu kali dia berbayar. Ya, dengan DP enam juta lima ratus saja. Nah, kalau DP enam juta, nanti keuntungan finansialnya bagaimana tuh? Berapa banyak kira-kira? Nah, kalau kita berbicara contoh ya. Kalau seandainya dia ada yang sewa di Jakarta, contoh. Kalau di Jakarta, kita cek nih. Harga sewa biaya dengan mobil listrik di Jakarta itu harga sekitar satu juta sampai dengan tiga juta. Tapi mungkin kita ambil rata-rata lah satu juta. Artinya ketika ada yang menyewa satu hari atau satu lotnya tadi atau satu unitnya tadi, berarti satu juta. Ya kan? Karena tadi benefitnya adalah 50% mitra, 50% milik kami, berarti kita 50-50. Berarti 500 ribu, 500 ribu nih. Contoh seperti itu, ya kan? Satu unit berarti Anda 500 ribu untuk satu hari. Berarti kalau Anda cuma satu unit, 500 ribu untuk satu hari, berarti kalau satu bulan sudah 15 juta. Berarti kalau satu tahun, Anda sudah 180 juta. Kalau 10 tahun, kan berbicara dengan kami 10 tahun. 10 tahun ya durasinya ya? 1,8 M. Ya, dan Anda lah bosnya. Dan kami yang mengurus dan lain sebagainya, kami yang menyiapkan semuanya. Unit kami siapkan. Dan Anda tidak mesti harus, saya harus ada di kota mana. Anda boleh dimana saja. Flexible ya Pak Desya? Kita bisa kerja di Jakarta, bisa sibuk di Jakarta sambil ngopi, tapi juga tetap punya usaha rental mobil listrik. Betul. Dimana saja? Mungkin ya, ini sangat cocok. Seperti orang yang mau membuka bisnis rental mobil, tapi tidak punya cukup banyak waktu, dan tidak cukup banyak uang, dan dia mungkin punya banyak kesibukan, seperti mungkin karyawan swasta, bahkan seperti mahasiswa pun cocok. Kenapa? Asumsinya seperti ini. Ada yang tidak mampu beli rumah, tapi mampu sewa apartemen. Ada yang tidak mampu beli mobil, gabung di Moran. Solusinya. Kenapa? Contoh, biaya gadgetnya saja, itu lebih mahal daripada gabung di Moran. Sedangkan Moran ini menghasilkan. Gadgetnya saja itu setiap tahun ganti seris. Iya. Jadi termasuk ibu rumah tangga juga ya, kalau seandainya punya minat. Apalagi kalau dia sudah banyak ibu kos, sudah banyak kos-kos. Ini jadi ibu rental deh ya. Ibu rental ya, Pak Des. Ini benar-benar bikin saya tertarik loh, Pak Des. Dan mungkin kalau pemirsa juga tertarik, bisa jadi bos rental tanpa repot, Pak Des pasti ya, caranya gimana tadi? Ya, nah ini adalah di kesempatan yang sangat luar biasa, ya kan, dimana para pemirsa boleh memanfaatkan kesempatan ini, karena ini sangat terbatas sekali ya. Anda tidak perlu berbiaya dengan yang namanya miliaran. Bahkan Anda tidak mesti harus ratusan juta untuk saat ini, ya kan, semestinya kan tadi saya sampaikan. Tapi di kesempatan ini, Anda tidak mengeluarkan biaya sampai ratusan juta, Anda cukup dengan 17.500.000 rupiah. Tapi hanya di kesempatan ini, 17.500.000 rupiah untuk satu lotnya. Anda boleh ambil dua, Anda boleh ambil lima, maksimal Anda boleh hanya ambil sepuluh. Nah, caranya bagaimana? Silahkan ketik MTV, sepasi nama Anda, lalu kirimkan ke call center kita yang ada di bawah ini. Dan jika Anda tidak bisa dengan 17.500.000 rupiah hari ini, Anda cukup minimal DP 6.500.000 rupiah, sisanya tanpa ada bunga, tanpa ada tambahan, boleh dicicil tanpa b-checking. Seperti itu. Mudah ya? Mudah sekali. Dan yang jelas, nanti kalau seandainya ini dilakukan, nanti bisa jadi bos rental di mana saja. Tanpa pot. Kalau seandainya, Pak Bersa yang masih ragu-ragu nih, tapi mungkin mau ketik, cuma masih ragu, maju-mundur, maju-mundur. Ini kalau dibandingkan dengan bisnis rental mobil konvensional sama Moren, beda jauhnya bagaimana, Pak? Ya, tentu ini saya bilang sangat berbeda sekali, ya kan. Di mana kebutuhan ketika kita menggunakan yang namanya mobil konvensional, saya rasa itu adalah yang pertama tantangan kita di Ibu Kota itu adalah waktu. Mau beli bensin, itu antri. Ya kan? Terus lagi kita harus ke bengkel, antri. Dan yang tak kalah penting, yang bikin kita rasa adalah genap ganjil. Ya kan? Mau kemana-mana, harus kejar-kejaran dengan waktu. Hari Senin sampai Jumat lho. Harus keluar jam segini, harus masuk jam segini. Itu kan sangat melelahkan. Anda bayangkan, kalau seandainya kita mau menggunakan kendaraan konvensional, apalagi berbisnis konvensional, berarti kalau mengikuti genap ganjil, hari ini buka, hari ini tutup, hari ini buka, hari ini tutup, kapan majunya? Ini bisnis. Nah, kalau di Morin, anti genap ganjil. Anda boleh putar-putar ini, kapan pun Anda mau. Dan Anda tidak perlu yang namanya antri-antri beli bahan bakar. Karena sudah pasti full charge dari kita dan kita juga. Tersedia pas charging, ya kurang lebih sekitar 30 menit. Dan kita juga tidak perlu yang namanya menyediakan sopirnya. Kenapa? Karena Morin sudah sediakan sopirnya. Ketika Anda menggunakannya, Anda tinggal cukup. Contoh, Mbak Valen, besok tolong jemput customer saya di Terminal 3 ya. Oke. Morin akan segera jemput. Oke. Seperti itu. Dan ini untuk 10 mitra pertama? Ya. Untuk 10 mitra pertama, ini di kesempatan yang sangat luar biasa. Ya kan? Itu tidak perlu harus ratusan juta, apalagi Anda miliaran. Anda cukup dengan 17.500.000 rupiah. Bahkan boleh di DP dengan 6.500.000 rupiah saja. Ya kan? Anda sudah bisa bermitra dengan kami selama 10 tahun. Anda mendapatkan hak pakai setiap bulan. Dan Anda akan mendapatkan benefit keuntungannya adalah dari sewa atau menyewakan itu 50%. Ya. Dan caranya bagaimana? Silahkan ambil handphone Anda. Ketik MTV sepasi nama Anda kirimkan ke kontak center yang ada di layar kaca Anda. Wow. Ini benar-benar menarik ya. Bikin tempting, Pemirsa. Itu tadi adalah penawaran partnership dari perusahaan Morin yang bisa jadi solusi jika Anda memang ingin memulai bisnis dengan modal yang relatif terjangkau tanpa perlu repot. Mengelola kendaraan, mengelola SDM, namun yang pasti tetap bisa menghasilkan cuan, Pemirsa. Jadi jika Anda ingin mengetahui informasi lebih lengkap atau ingin bermitra sekarang juga, silahkan hubungi call center berikut ini. Baik, kalau begitu Pak Des terima kasih ya karena sudah membergabung bersama kami, memberikan inspirasi bisnis untuk Pemirsa Metro TV. Dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda sebuah pemirsa. Demikian perbincangan kita hari ini. Akhir kata saya Valencia Melvinci. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!